Halo semuanya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini solih-solih hanya bu guru di kelas 2 di Ibrahim Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya sayang ya Dan tentunya selalu semangat untuk menuntut ilmu bersama bu guru Nah sekarang kita akan belajar bahasa Inggris ya Di pembelajaran atau unit yang ketiga di bagian yang pertama Nah sebelum belajar bu guru ingatkan lagi agar kalian siapkan buku bahasa Inggrisnya dulu ya nak ya Grow it English dan alat tulisnya Nah sebelum kita mulai belajar Kita berdoa dulu ya Yuk semuanya ikuti bu guru Sika berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa dengan huksu Berdoa dimulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islamidina Wabimuhammadin nabiyah warasullah Robi zita'ni ilmah warasukani fahmah Amin Ya Rabbal Alamin Semoga dengan membaca doa bersama-sama Kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Oke sayang, kita langsung ke ini ya Materi yang akan kita pelajari ya Seperti yang bu guru bilang tadi Kita akan belajar di lesson 3 Tentang Wash your hand Atau cuci tanganmu Keep your body clean Jagalah kebersihan badanmu Oke, untuk materinya itu ada 3 nanti Ada vocabularies Atau kosa kata Tentang anggota tubuh Kemudian yang kedua itu tentang kalimat antonim Kata kerja sederhana dan lawan kata ya Kemudian yang ketiga itu tentang shape atau bentuk benda Nah, kita awali dengan Apa namanya, covernya dulu ya Di lesson 3 Wash your hand Keep your body clean Temanya itu adalah hygiene ya Pelajaran 3 tentang cuci tangan Nah, sekarang kita lihat di halaman 26 ya sayang ya 26 Di situ ada gambar-gambar ya Nah, kita lihat di halaman 27 ya itu ya Itu ada gambar tentang anggota tubuh Ada feet, ears, face, teeth, hair, hands, dan nose Nah, sekarang kita baca ya Ikuti ikuti beguru ya Kemudian nanti kita akan pasangkan Pasangkan kata dengan gambar yang sudah ada Yuk, kita baca bareng-bareng ya Repeat after me Ulangi setelah beguru Fit, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya Fit Once again, fit Once again, fit Oke, lanjut ya Next Ears 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 Kalau fit tadi artinya adalah kaki ya Kemudian ears itu adalah telinga Karena telinganya ada dua Jadi ears Kemudian face 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 itu adalah muka atau wajah ya Kemudian Teat Teat yang paling bawah itu ya Teat Teat itu artinya adalah gigi ya Gigi Teat Kalau banyak tooth ya Bukan teeth Tapi tooth Oke Kemudian hair 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 itu adalah rambut ya Kemudian hands 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 itu adalah tangan Kemudian Kemudian terakhir itu adalah nose 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 itu adalah telinga Nah ini artinya Hair itu rambut Face itu wajah atau muka Ears itu adalah telinga Nose Hidung Teat gigi Hands Tangan Dan feet adalah kaki Yuk sekarang kita tarik garisnya Teat Face Kita tarik garis Yang pertama kan sudah ada Apa namanya Garis putus-putusnya ya Kemudian feet Ears Kemudian teeth Hair Hands And then next The last is nose Nose itu hidung Tapi ini hidungnya tidak kelihatan banget ya Tid Oke nanti kalian di rumah bisa dihafalkan lagi ya sayang ya Semua tentang vocab ini Dan artinya tentunya ya Oke kita lanjut Di halaman 28 Listen and do Dengarkan dan lakukan Kalimat perintah sederhana ya ini ya Brush your teeth Kalian sambil pura-pura Brush your teeth Brush your teeth itu artinya adalah Sikat gigimu Kita ulangi lagi ya Sambil kalian lafalkan Repeat after me Brush your teeth Sambil dipraktekan Brush your teeth Brush your teeth Oke Good Kita lanjut lagi ya Di kata kerja yang kedua Di situ ada Wash your hands Wash your hands Wash your hands Nah artinya adalah Cuci tanganmu Wash your hands Cuci tanganmu Oke next Kita ada Wash your face Wash your face Wash your face Artinya adalah Cuci wajahmu Tadi kan face kan wajah ya Wajah muka boleh Oke next Ada Comb your hair Comb your hair Once again Comb your hair Oke Oke artinya adalah Sisirlah rambutmu Sisirlah rambutmu Supaya rapi ya Oke Sekarang kita lihat di alaman 29 Kita akan pasangkan seperti tadi ya Look and match Kita pasangkan dulu dari Yang sudah ada tanda panahnya ya Itu ada rambut Itu harus di comb Comb itu adalah di sisir Kemudian ada tangan Tangan itu harus dicuci Atau wash ya Kemudian disitu ada Apa tuh Gigi Gigi itu harus di brush Disikat giginya Kemudian ada feet Ada kaki Kakinya harus dicuci ya Cuci tangan Cuci kaki Cuci muka Kalau mau bobo Biasanya ya Oke next The last is Wajah Muka Face Berarti harus di Wash Kalau yang disisir Hanya rambut Yang disikat itu gigi ya Bukan mukanya ya Yang disikat ya Oke Sudah ya Ditarik garisnya Sekarang bu guru lanjut Antonim Atau lawan kata Read aloud Baca yang nyaring ya Oke Kita mulai dari yang sebelah kiri Kemudian ke sebelah kanan ya Kita mulai dari Dirty hands Dirty hands itu artinya adalah Tangan yang kotor Tangan kotor Kemudian Clean hands Tangan bersih Clean itu artinya bersih ya Kalau dirty artinya Kotor Oke Next Gambar yang kedua Ikuti bu guru ya Repeat after me A dirty face Once again A dirty face Oke Next A clean face Once again A clean face Sama ya Kotor dan bersih Tapi bedanya Yang nomor dua itu adalah Muka Muka kotor Dan muka bersih Next Next ada gambar ketiga Itu ada kaki ya Dirty feet And clean feet Once again Dirty feet Clean feet Kaki kotor dan kaki bersih ya Oke Next Selanjutnya Yang terakhir itu Dirty hair Berarti Rambut yang kotor Dan Clean hair Artinya Rambut yang bersih Oke Once again Dirty hair Clean hair Oke Good Next Lawan kata kotor Adalah bersih ya Tadi yang sudah kita pelajari Bareng-bareng Dirty artinya kotor Sedangkan clean artinya bersih Contohnya tadi Dirty hands Clean hands And then Dirty face Clean face Kalian harus tahu Kata Apa namanya Lawan katanya Dirty Lawannya adalah Clean Oke Kita lanjut Nah disitu Kita mau baca Bareng-bareng ya Supaya lebih lancar Membacanya Nah jika kalian ingin Berlatih membaca cepat Kalian bisa mempraktekan Dengan Say a can Klik barcode Di hp kalian Dan arahkan pada gambar barcode ya Yang ada di atas pojok buku Kemudian dengarkan dan praktekkan Nah sekarang kita praktek bareng ya Look at my hands Look at my hands Repeat after me ya sayang ya Are they clean? Are they clean? Yes They are Yes They are I wash my hands To keep Them clean Once again ya I wash my hands I wash I wash my hands To keep Them clean Oke Oke nanti kalian bisa Latihan baca lagi ya Di rumah ya Supaya mulutnya Lebih terbiasa Untuk mengucapkan Apa namanya Melafalkan Kosa kata Bahasa Inggris Oke Kita lanjut Untuk tugas Hari ini Nah ini dia Kalian Bu guru minta Untuk menuliskan Vokab Yang ada Yang ini Vokab 1-7 Kemudian kata kerja 1-3 Kemudian lawan kata Dirty clean Silahkan kalian tulis Di buku Bahasa Inggris Tulis Kalian masing-masing ya Sayang ya Di buku tulis Ya Yang sudah ikut zoom Tadi juga sudah Ini ya Sudah selesai Tapi ada yang Belum juga Gak apa-apa Nanti bisa dikirimkan Ke buku guru ya Vokabularinya Sama Seperti Vokabulari Yang di awal-awal Tadi yang sudah Kita pelajari Ada feet Ears Faced Hair Hands Dan nose Kemudian Kata kerjanya Ada brush Wash Comb Kemudian lawan katanya Dirty And clean Nanti silahkan Bisa disalin ya Sayang ya Disalin Yang rapi Terus nanti Kirimkan ke buku guru Hasilnya ya Oke Kita lanjut Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah selesai Sayang Untuk materi Bahasa Inggris Lesson 3 Di bagian yang pertama ya Untuk shape Materi yang ketiga Kita pelajari Di pekan depannya lagi Ya sayang ya Karena kan Bahasa Inggris Satu pekan Satu kali ya Eh Dua pekan Satu kali ya Kan gantian Sama bahasa Jawa ya Oke Thank you For your attention Class And see you Later See you next 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 week See you next week Oke Terima kasih semuanya Bu guru mohon maaf Apabila hari ini Ada salah dan kekurangannya Nah ya Semoga kalian Diberikan kemudahan Kelancaran Dalam Mengerjakan tugas Dari bu guru Dan semoga Apa yang bu guru sampaikan Bermanfaat Dan berkah Untuk kita semua Oke Bu guru akhiri ya Sayang ya Oke Cukup sekian ya Dari bu guru Kita baca hamdala Dan doa kafarotul majelis ya Bersama-sama Alhamdulillah Irabbil alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Terima kasih semuanya Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih